Intro Kemajuan teknologi, laksana pisau bermata dua, berguna juga membunuh. Seperti halnya apresiasi dan perhatian dengan budaya lokal. Kalau tak ada yang peduli, kekayaan khas sana budaya akan punah dilindas zaman. Suku Betawi contohnya. Di pusat ibu kota ini, sudah jarang kita melihat kesenian ondel-ondel, tarian, proses siadat, sampai beragam jenis makanan. Bila pun ada, hanya bersifat seremonial dan festival. Keadaan inilah yang merasahkan beberapa seniman asli Betawi. Akhir pekan kemarin, Selebritas Siang merekam kegiatan Bang Ocit, Pok Linda, dan Papi Sungkena saat menghadiri festival tari topeng di bilangan Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Polinda Nirin, ini siapa nih? Nah, saya Bang Ucup Nirin. Oke, ketemu lagi di Selebrita. Nih, disini ada festival topeng Betawi 2019. Pertama sekali dibikin di Jakarta Timur ya Bang? Di lapangan Mezikon ya. Terima kasih banget. Eh, ini kita kasih tau buat pemiswa selebrita, ini kita, kebetulan hari ini ada acara yang namanya festival tari betawi di lapangan Mezikon. Tadi kita ngomong gitu ya, Pi? Betul. Kita gak usah banyak berbahasa basi, kita harus menuju tempat acaranya. Betul. Disini ada acara apa aja Bang? Dari pagi, dari pagi. Ini acaranya kalau pengen tau, berjumpul banget. Dari pagi, dari pagi. Dari kemarin, bukan dari pagi. Tidak hanya di mulut saja, Polinda umpamanya. Di setelah aktivitas sebagai komedian panggung, ia juga memiliki sanggar tari topeng dengan puluhan murid. Udah mungkin dari subuh penari ya, capek. Sini sayang. Ini penari dari sanggar mama nih siapa namanya? Salma. Salma. Alhamdulillah. Siapa namanya? Ondeh ini. Salma. Bukan Ondeh. Salma. Anak kecil aja udah punya empat tuh. Empat jenis tari. Kemudian aja ada 20 jenis tari. Apa aja tuh? Pertama, tari siri kuning. Ada dua. Siri kuning. Tiga. Siri kuning. Itu mulu. Karena menguasai tari topeng ini, Polinda menjelaskan sejarah aksesoris yang menempel di tubuh yang memiliki arti dan tujuan. Dari atas dulu, Pol. Iya, nih. Ini. Ini konde. Konde ya. Konde tau gak? Konde berdua begini namanya? Nama konde berunding. Adalah di sini sayang. Sini sayang. Tuh. Tuh. Banyak kan ada ini artinya segala macem. Karena empat bikin ini sesuai dengan makmani yang buat. Seperti ini, mak-mak. Jadi kita ngikutin ala mak-makmani. Dan satu hal yang selama ini menjadi cerita turun-temurun, bahwa tari topeng sesungguhnya berisi unsur mistis. Benarkah demikian? Kalau bau-bau mistis sih kayaknya gak mungkin. Kalau bau wangi pasti ada. Coba ya. Yuk. Tujuh, delapan. Siap. Tuh. Yang kenceng suaranya? Tuh. Iya. Yuk. Senang. Iya, senang terus senyum. Terus senyum. Oke. Iya. Tari permainan anak. Setelah menyapa pengunjung Bang Ocit, Pok Linda, dan Papi Sungkena mendatangi salah satu stand yang rupanya dimiliki Mbak Benirin. Nah, ini stand dari Almarhum Mbak Benirin, Kumpul. Ya, ini stand-nya. Ini. Iya. Betul. Ini Bongo Cungunya produksi. Iya. Ini namanya tarian lipet gandes. Betul. Itu ronggeng topeng lawak. Iya. Artinya apa topeng? Ronggeng topeng lawak artinya kita sambil menari sambil melawak. Ronggeng topeng lawak namanya. Nah, yang ini pakaian topengnya Pak Polinda. Yang ini yang orang ganteng sendiri. Oke. Setelah bercengkrama di stand keluarga salah seorang seniman Betawi, tujuan berikutnya adalah stand bebatuan. Dua tahun lalu, pamur batu akik dan variannya sempat naik dan menjadi buruan kolektor. Betawi biasa kan pakai batu-batu gini, Bang Ocit? Nah, seperti ini nih. Seperti Polinda pakai. Ini namanya batu pandan ya, tuh. Tak saja sejumlah jenis batu. Dipamerkan juga beberapa aksesoris khas Betawi, seperti golong dan peci. Apa nggak pakai ya? Coba kita pakai dulu ya. Nah, ini namanya gitu dong. Kok sama nggak ini? Kita kalau pakai ini beda. Bedanya? Ini kalau pakai ini kita beda juga nanti. Nggak, coba. Kagak artis sih. Kenapa ini, Bang? Coba dah. Tuh. Aduh. Itu beda. Ini, Bang. Lihat. Oke. Kita kalau pakai ini. Bapak harusnya jangan di sini makanya. Di mana? Di sini nih. Mengunjungi festival tentu tak lengkap kalau tak mencicipi jajanan. Hari itu, selera trio pelawak ini terpuaskan dengan penganan khas yang hanya dicual di waktu tertentu. Makanan pertama yang mereka coba adalah dodol betawi. Sebelum makan, mereka ikut mengolah dan mengaduk. Cara ngaduk yang baik, pemirsa. Coba lihatin ya. Tangan yang dipegang. Lihat. Ini yang keras. Mau ngaduk apa mau ngayun sih? Lihat dulu. Lihat nih. Jadi, ini bisa memikir tenaga yang capek-capek begitu. Lihat. Sini. Lihat. Nih, cara ngaduk yang baik. Satu. Hitung ya. Satu, dua, tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Kalau ngaduk begini, kapan matangnya itu dodol. Dodol digoyangin. Makan. Makan. Dari standodol, berlanjut ke makanan khas lain, kerak telur. Oke semua. Oke semua, yuk. Kita pilih lagi. Kita pilih lagi lain. Gimana? Oh, bang bang. Sebelah kita. Ada buaya bang. Sebelah kita. Oh, siap. Biar nanti-nanti ya. Ini kira-kira berapa lagu nih kalau sampai matang. Berapa lama? Lama. Ada lagu, bang bang bang. Ada lagunya dah? Apa? Selain dirimu, nunu. Tidak ada yang lain lagi. Ini supaya ocit gratis ini, po. Ada. Setelah menanti dan mencoba mengikuti proses pembuatannya, kerak telur matang dan siap disantap. Oke nih, kalau misal saya berita, ini yang tadi kelak toro ini udah jadi. Cobain ya. Kayaknya adem. Coba. Nih. Coba sih. Meleput tangan ini. Coba papi aja aja coba. Papi yang makan? Ya, silahkan. Oh, adem tuh. Enak kan? Terima kasih banyak udah ngikutin kita di acara festival Tari Topeng Betawi. Bersama Polinda, Bongocit, dan Papi Sopena. Mudah-mudahan kita bisa menghibur dan tetap melestarikan budaya Betawi. Mencikan budaya, buat perhatikan duen-duenya sama.